Dugaan kuasa hari ini main pelet pernah lakukan ritual ini di kamar mandi mertua sambil nunggu air Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Tiga tahun menikah dengan Reno Barak membuat rumah tangga Sarini tidak anti-intinya jadi sorotan Sarini dahulu sempat dicap perebut lagi orang lantaran Reno Barak dulu sudah menjalin hubungan lama dengan Luna Maya Mendadak sebarkan kabar pernikahannya dengan Reno Barak yang sontak membuat publik berasumsi negatif pada Sarini Salah satu asumsi tersebut adalah Sarini rame dituding gunakan pelet atau ilmu perdukunan untuk memikat Reno Barak Kabar tersebut sempat rame diperbincangkan tidak hanya Reno Sampai kedua orang tua Reno juga dengan mudah memberi restu pada Sarini Padahal Luna Maya yang cukup lama membersamai Reno Barak kabarnya tidak juga diberi restu oleh mertua Sarini diduga pernah masuk ke kamar mandi mertua Dalam sebuah postingan akun Instagram Ada salah satu sumber mengatakan bahwa Sarini pernah masuk ke kamar mandi mertua Tujuan Sarini masuk ke kamar mandi mertua pun penuh tanda tanya Ada yang menyebut numpang mandi hingga disuruh mengisi air Kecurigaan itu bermula dari wujud sikat gigi ibu mertua Sarini masuk akun gosip di Instagram Banyak yang mengira melalui sikat gigi si ibu mertua tersebut Sarini memulai aksi ilmu perdukunannya Eh BTW sikat gigi Bu Masako pernah masuk akun gosip katanya persiapan mandi Tulis salah satu sumber dikutip hobs.id Pikiranku Bu R dimandikan atau gimana katanya ngaku mandi di kamar mandi Bu Masako Padahal cuma disuruh nyiapin air imbuhnya Selanjutnya si sumber menambahkan kenekatan Sarini masuk kamar mandi ibu mertua berimbas mendapat cacian Sarini dituding oleh ibu mertuanya berani mencampuri dan memasuki ruang privasinya Lalu ia bagikan ke media Nah itu bukan ibu Masako marah katanya kamu melanggar privasi saya Katanya kok tau punya ibu kan saya yang beli mbak jelasnya Diketahui Sarini sendiri juga pernah kedapatan mengambil video diduga di kamar mandi mewah milik mertuanya Dalam postingan story instagramnya itu Sarini asik memamerkan skincare mewah si ibu mertua Dengan dali sembari menunggu air Sambil menunggu air penuh gosip gigi tulisnya melalui story instagram At Prinses Sahrini Sambil menunggu air penuh gosip gigi tulisnya melalui story instagram Terkuak ritual malam Sarini bikin Reno Barak puas Kadang masih pakai baju kantor udah langsung Kehidupan rumah tangga Sarini dan Reno Barak tidak pernah luput dari pemerintahan publik Hampir 4 tahun membina biduk rumah tangga Keduanya selalu tampil harmonis meski belum dikaruniai momongan Bicara soal momongan Sarini mengaku sempat ingin memiliki 11 anak dari Reno Barak Alter sebuah diungkap langsung oleh Reno Barak di sebuah kesempatan Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha 20% nya doa itu saja 13 anak enggak lah Kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa Ya saya bilang 2 atau 3 Tapi kalau istri saya bilang mau 11 Biar bisa Sarini football club katanya Ungkap Reno Barak Kedanti belum memiliki momongan hubungan Sarini dan Reno Kian romantis dan harmonis meski kerap dikantam Beragam isu tidak sedap Dalam menjaga keharmonisan pelantun sesuatu itu Rupanya memiliki ritual khusus yang dilakukan setiap malam Demi memuaskan Reno Barak Bahkan Sarini sampai pakai pakaian manja Untuk menggoda sang suami Lewat tayangan youtube RCT Infotainment Sarini secara terang-terangan mengungkap kesarian sebagai seorang istri Terungkap pelakuan Sarini yang melayani suami sepenuh hati Sedikit-sedikit banyak belajar masak Masak yang simple-simple sih gak repot ujar Sarini Saat itu Sarini baru membina biduk rumah tangga setahun lamanya Ia mengaku benar-benar menikmati perannya sebagai seorang istri Aku juga merasa sedang menikmati perjalanan sebagai seorang istri Satu tahun ini dulu Mengurangi kegiatan bernyanyi dulu Sewaktu-waktu demi aktivitas aku sehari-hari bersama suami Sarini mengaku selalu menyempatkan waktu untuk menyiapkan makan malam Untuk sang suami bahkan saking buru-burunya Sarini terpaksa masih menggunakan baju kerja Kadang-kadang nemenin makan malam Kadang-kadang masih pakai baju kantor Udah duduk di meja Makan udah aku siapin Kedati begitu Sarini memastikan baju yang dipakainya harus rapi Agar selalu tampak cantik di depan sang suami Dan aku selalu rapi kalau beliau renyu baru pulang Selalu rapi selalu udah cantik dan manja pastinya Cerita wanita yang akrab di sapa inces Setelah makan bersama Barulah Sarini biasanya mandi dan kemudian melanjutkan santai bersama Selalu makan sama-sama Habis itu baru kegiatan selanjutnya Mandi, aktivitas malam biasanya bercanda-canda sama suami Leyeh-leyeh, cerita-cerita aktivitas di kantor apa Bagaimana bisnisnya, bagaimana meetingnya Selalu support hal yang baru Kegiatan yang baru Pokoknya dunianya serba baru Dalam kegiatan menikah ini Tukas Sahrini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!